Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan 5 tips bagaimana cara mengambil keputusan yang efektif Sebelum kita mengambil keputusan, kita harus tahu dan harus menetapkan apa tujuan dan sasaran yang mau kita ambil Misalnya, kita mau ngambil sebuah keputusan tentang lanjut kuliah atau bekerja nih Kita harus tahu tujuan kita itu kemana, kita harus tahu dulu sebuah pilihan yang mau kita ambil Contohnya lagi, kita galau nih mau ambil jurusan A atau jurusan B ya Intinya kita harus menetapkan dulu tujuan dan sasaran yang mau kita ambil Sebuah keputusan apa nih? Tujuan kita apa? Yang jadi sasaran kita sehingga kita dapat menentukan sebuah pilihan atau sebuah keputusan yang tepat dan efektif Bayangin nih, misalnya kita mau pindah ke suatu kota atau di kota ini gitu Maksudnya itu kayak galau mau pindah atau enggak ya Ada baiknya kita tulis dulu, daftar, kira-kira kerugian dan keuntungan apa yang bakal kamu dapetin Kalau kamu pindah ke kota lain Setelah nulis apa aja sih keuntungan dan kerugian dari kepindahan kota itu Setelah itu membuat nilai masing-masing daftar Bisa pakai skala 0, atau sampai dengan 1 Jadi misalnya dengan kepindahan kota kamu itu membuat kamu lebih dekat dengan keluarga Dan itu penting bagi kamu Kamu bisa ngasih angka misalnya 0,9 atau 0,95 untuk poin itu Nah coba juga kamu terapin di kerugian Setelah kamu sudah nilai keuntungan dan kerugian Kamu jumlahin masing-masing dari daftar itu dikalikan 100 Setelah kamu sudah melihat daftar atau sudah melihat angkanya nih Tapi kamu masih galau nih, masih bingung nih ngambil keputusan Mungkin kamu bisa melakuin step selanjutnya Kamu bisa membayangkan skenario terburuk Apa nih yang bakal terjadi saat kamu atau ketika kamu mengambil suatu keputusan Faktanya dengan menerapkan teknik ini ada riset yang mengatakan Kita bakalan bisa lebih baik dalam mengidentifikasikan hasil di masa depan hingga 30% Nah di sisi lain, kalau tadi kita ngebayangin hal-hal terburuk Apa yang bakal kita hadapin saat kita mengambil keputusan Kita juga perlu dan harus ngebayangin hal-hal terbaik apa yang bisa terjadi di masa depan Kalau kamu ngerasa nggak bahagia dengan hasil itu atau belum cukup Berarti kamu harus cari tahu lagi nih, apa sih yang membuat kamu galau dan apa sih yang harus kamu tingkatin Kita seringkali terjebak dengan pilihan antara A atau B, antara ini dengan itu Misalnya mau lanjut kuliah atau mau lanjut kerja Padahal sebenarnya di antara pilihan ganda ini ada opsi yang bisa kita eksplor Misalnya bisa aja kita milih buat tetap lanjut kuliah dan bekerja Tapi kerjanya part-time misalnya Jadi keputusan terbaik itu bukan dihasilkan dari pemilihannya ekstrim Kalau nggak A ya harus B, kalau nggak ini harus itu Tapi keputusan itu adalah hasil dari pemilihan yang fleksibel, kreatif, inovatif, dan sebagainya Dengan berkonsultasi dengan pihak lain, kamu bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyak mungkin Misalnya kamu masih galau nih, mau pindah kerja atau nggak Jangan cuma minta saran sama temen deket atau kepasangan Tapi kamu bisa juga minta saran sama orang yang pernah ngerasain hal serupa Jadi kamu bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang keputusan yang akan kamu ambil Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh